Halo guys, selamat datang kembali di Jason Armus TV, oke? Hari ini, gue akan ngebahas tentang omongan Mark Cuban yang di Twitter itu loh, yang dia bilang kalau lo anak-anak kecil ya, umur 14 tahun sampai 14 tahun ke atas, ingin mendapatkan duit gampang, yang kalian bisa jadi ekspert di bidang Google Home dan Amazon Alexa. Nah, buat kalian yang belum tahu tentang Google Home itu apa dan Amazon Alexa itu apa, nah, di sini gue bakal ngejelasin tentang itu. Oke, Google Home itu yang dimaksud Mark Cuban adalah semacam personal assistant. Jadi, personal assistant mungkin kalian pernah tahu, dia bentuknya kayak speaker. Jadi, bentuknya kayak speaker, ditaruh di mana, dicolok, terus kalian kayak, misalkan, buka pintu, nanti tiba-tiba dibuka pintu, atau kunci pintu, nanti dikunci otomatis tiba-tiba, terus kalau nggak, nyalain lampu, nyalain lampu. Nah, kalau kalian emang pengen contohnya lebih detail, ini gue kasih tahu videonya. You can talk to the Google by saying, okay Google, turn on all the lights. And you'll see here, it turned on eight lights. Okay Google, dim the living room lights. You got it, dimming two lights. So you can see TVs. So I can say, okay Google, turn on the TV. Okay, tadi kan kalian udah liat tuh videonya tentang Google Home. Nah, Amazon Alexa juga kurang lebih sama. Nah, kalian mau liat juga videonya nih. Alexa, what do you do? I can play music, answer questions, get the news and weather, create to-do lists, and much more. So this, Alexa, play Kasabian. Playing Kasabian from Spotify. Okay, tadi kan udah kalian liat tuh kedua video tersebut. Nah, menurut kalian tuh bagaimana? Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya, apa sih yang diomongin Mark Cuban ini? Maksudnya duit dari mana? Cari duitnya bagaimana? Nah, cari duitnya itu adalah menyetting personal assistant ini. Karena personal assistant ini bukan otomatis dia dicolok terus tiba-tiba langsung kita perintah sana-sini. Langsung bisa? Enggak. Jadi, kita harus menyetting juga. Menyettingnya itu lewat satu aplikasi. Dan emang udah ada aplikasinya. Nah, nanti kan kayak misalkan kamu ngomong apa nih? Hai Google, bla 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 bla. Terus nanti kamu harus udah setting. Ketika kamu ngomong kayak gini, kamu jawab apa? Kamu jawab apa? Jadi, kamu udah nyetting. Nanya anak kecil ini, supaya dapet duit ini, nyetting personal assistant tersebut lewat aplikasi. Sebenernya sih itu gak terlalu susah sih sebenernya. Karena di YouTube itu juga ada tutorialnya. Dan ya, kalau orang mau cari duit, bisa gitu loh. Kenapa anak umur 14 tahun? Logikanya gini. Anak, saya pernah nemuin anak yang umur 4 tahun aja. Dia lebih pintar dari bandingkan bapak ibunya dalam internet. Banget, tok, 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 tok. Lebih cepet banget. Wah, gila. Apalagi anak umur 14 tahun. Mungkin dia pikir 14 tahun dulu. Wah, ini udah bisa smart banget. Karena anak kecil aja bisa begitu. Udah pintar mainin internet. 14 tahun ke atas, bisa. Nyari duit. Kayak begitu caranya. Gitu guys. Maksudnya, lo bisa cari duit dengan cara men-setting sesuatu tersebut. Gitu loh. Men-setting kayak aplikasi itu gimana. Karena gini loh. Banyak orang di luar sana, mereka gak mau capek. Disitulah pasar kalian. Kalian bisa masuk. Ketika dia gak mau capek, kan pastinya nyuruh orang kan. Ketika nyuruh orang, lo keluar duit. Yaudah, lo sebagai orang yang disuruh, lo dapet duit. Gitu sih intinya. Oke guys, kalau kalian suka sama video tentang Jason Armus TV, kalian bisa subscribe. Dan tentunya kalian bisa share ke teman-teman kalian apabila ini bisa bermanfaat. Dan mungkin teman-teman kalian bisa ngelakuin cara ini. Oke guys, see you.